Hai ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2020 Sebelum kita bacakan ke-12 Zodiac Kita akan membacakan Ramalan untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Seperti apa Ramalan untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Ada kartu Seven of Swords Dan ada kartu The Embers Untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Atau untuk siapa saja untuk seseorang yang lahir di tanggal 13 Sepertinya kamu memang di awal-awal agak sedikit menemui jalan yang terjal Wajar saja yang namanya sebuah kehidupan Pasti akan ada fasenya melewati sebuah jalan yang terjal Tetapi tidak ada alasan untuk kamu menyerah Meskipun jalan kamu tidak selalu mulus ke depannya Kamu punya harapan yang akan kamu wujudkan di tahun 2020 ini Meskipun terkadang kamu harus tertatih-tatih Menglewati jalan yang berliku, jalan yang terjal, naik turun, fluktuatif, dan sebagainya Itu adalah sebuah nikmat yang harusnya kamu syukuri di dalam kehidupan kamu Memang di bulan Maret ini Khususnya untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Ada banyak sekali masalah yang sepertinya tidak hilang-hilang dari kehidupan kamu Yang harus kamu lakukan saat ini adalah Menyadari akan kesalahan-kesalahan yang sudah kamu perbuat Menyadari kemudian mengevaluasi dan memperbaiki Sehingga untuk melaju ke depan kamu cukup merasa aman Dan bisa melewati segala bentuk rintangan kehidupan Dengan rasa percaya diri Untuk urusan asmara Sepertinya di tahun ini Untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Jika ada yang ingin menikah di tahun 2020 Sepertinya harapan itu akan terwujud Oke ini adalah gambaran sekilas Untuk kamu yang lahir di tanggal 13 Oke langsung saja kita akan membahas Ramalan untuk Zodiac di hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2020 Sebelumnya untuk kamu yang baru menemukan channel Zodiac Harian Jangan lupa untuk subscribe channel Zodiac Harian Untuk membantu channel Zodiac Harian terus berkembang Memberikan ramalan terbaru setiap hari Dan channel Zodiac Harian adalah satu-satunya di Indonesia Yang aktif di platform sosial media Instagram, Facebook, dan Youtube Yang memberikan ramalan setiap hari Oke langsung saja kita akan awali pembacaan Zodiac di hari Jumat ini Tanggal 13 Maret tahun 2020 Dari Zodiac Leo Oke sebelumnya untuk urut-urutannya bisa kamu baca di deskripsi Kemudian untuk kamu yang punya Zodiac Leo Ada kartu Five of Cups Dan ada kartu Four of Pentacles Disini kalau bisa saya katakan Untuk kamu yang punya Zodiac Leo Berhenti mengurusi orang lain Artinya walaupun kamu ini Orangnya cukup emosional Cukup egois dan cukup tegas Tetapi kamu masih sering yang namanya Mengurusi orang lain Kamu lebih baik mengurusi diri kamu sendiri Atau dalam bahasa kasarnya Di hari Jumat ini Kamu harus lebih fokus terhadap diri kamu sendiri Kenapa saya katakan Kamu harus lebih fokus terhadap diri kamu sendiri Karena sebenarnya Yang perlu kamu kembangkan itu Lebih banyak ada dalam pada diri kamu sendiri Sehingga tidak perlulah yang namanya Kamu mengurusi orang lain Biarkan orang lain dengan kehidupannya Dan kamu dengan kehidupan kamu Di hari Jumat ini Sepertinya agak sedikit loyo Agak sedikit lesu Buat kamu yang punya Zodiac Leo Padahal kesempatan banyak sekali Menanti kamu di hari Jumat ini Usahakan untuk kamu yang punya Zodiac Leo Untuk tidak melewatkan setiap kesempatan Yang kamu temui Karena bisa jadi kesempatan itu Tidak terulang untuk yang kedua kalinya Kemudian usahakan untuk kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Jumat ini Tanggal 13 Maret 2020 Untuk lebih belajar melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan Artinya ketika ada suatu keadaan yang kamu tidak mampu Untuk mengendalikan keadaan tersebut Lebih baik kamu lepaskan Daripada malah menjadi beban pikiran kamu Beban pikiran kamu sudah banyak dengan tanggung jawab-tanggung jawab kamu Di dalam kehidupan kamu Jadi jika memang itu akan menjadikan beban Dan sulit kamu kendalikan Lebih baik kamu lepaskan Bergamailah dengan diri kamu sendiri Di hari Jumat ini Sepertinya Leo butuh yang namanya sebuah ketenangan Walaupun dia memikul banyak beban di sini Dia butuh yang namanya ketenangan Butuh waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan segala persoalannya Tidak bisa diganggu atau tidak mau diganggu Sekalipun itu oleh pasangannya Kalau dari segi keuangan Di sini Leo memang dalam artian luas atau klisenya adalah Leo sedang bergumul dengan yang namanya uang Jadi untuk uang Leo ini tidak merasa kekurangan Atau di bulan Maret ini Secara garis besar Leo tidak kekurangan uang Atau dari sisi finansial cukup sehat lah Katakanlah begitu Tetapi yang harus kamu waspadai adalah Ketika kamu terlalu fokus dengan pengembangan diri kamu Dan agak sedikit lalai dengan hubungan asmara kamu Maka rasa jenuh dari pasangan itu pasti akan muncul Setiap manusia pasti ada titik jenuhnya masing-masing Di dalam sebuah hubungan asmara Kalau tidak bisa saling menjaga Yang ada rasa jenuh itu akan semakin membesar Berkobar dan malah akan ada percikan masalah Yang akan membebani pikiran kamu untuk seorang Leo Dan di hari Jumat ini Percikan-percikan rasa jenuh itu harus kamu atasi Dan harus kamu bicarakan dengan pasangan Untuk menghilangkan rasa jenuh dalam sebuah hubungan asmara Oke ini adalah ramalan untuk kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2020 Kemudian selanjutnya setelah Zodiac Leo Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu The Star Oke berkaitan dengan uang Dan ada kartu Eight of Swords Berkaitan dengan problem dan masalah Di sini kalau bisa saya lihat masalah apa sih Yang sebenarnya menjadi beban seorang Aquarius Ternyata setelah saya telah secara metafisika Orang yang punya Zodiac Aquarius Persoalan terbesar di hari Jumat ini adalah soal uang Atau soal materi atau soal finansial Di sini memang pemasukan itu ada Tetapi kok tiba-tiba pemasukan itu 0 Jadi uang masuk tiba-tiba 0 Kenapa bisa seperti itu? Ternyata untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Kamu ini terlalu menyepelekan hal-hal yang kecil Hal-hal yang kecil itu ternyata bisa berakibat fatal Di dalam kehidupan kamu Ketika kamu mempunyai uang untuk masuk Uang pemasukan begitu Kamu itu tidak pernah menghiraukan Yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang kecil Atau kamu itu sebenarnya dalam asarannya ya Saya sarankan untuk menghitung besar kecilnya pengeluaran kamu Memang hal ini sangat sepele Tetapi jika kamu lalai Maka cash flow-nya itu akan kacau Jadi usahakan besar kecilnya pengeluaran kamu Itu kamu catat Memang ini agak sedikit rempong ya Tapi itu harus kamu lakukan Supaya cash flow kamu itu tetap terjaga Jadi kamu tahu Duit kamu itu larinya kemana Digunakan untuk apa Dan bagaimana Apa yang kamu dapat dengan uang yang sudah kamu keluarkan Itu kamu tahu Tujuannya kemana kamu tahu Kalau tidak kamu catat Dan kamu selalu lupa Ketika mengeluarkan uang kecil-kecil Seperti saya 10 ribu 20 ribu 30 ribu Kan lama-lama jadi banyak Jadi kalau ketika kamu lupa Maka kamu tidak akan tahu Uang kamu itu larinya kemana Terus tiba-tiba Kamu kehabisan uang Siklusnya Aquarius gitu-gitu saja Uang masuk digunakan untuk ini Blah-blah-blah Tidak dicatat Kemudian Waduh kok duit kurang Selalu seperti itu Ini yang sangat menjengkelkan sekali Dari seorang Aquarius Dari dulu setelah saya baca Aquarius itu Orangnya memang tidak pernah mendengarkan saran saya Untuk soal keuangan ini Usahakan di tahun 2020 ini Kamu dengarkan apa saran saya ini Catat besar-kecilnya Pengeluaran kamu Kamu harus berani melakukan itu Dan harus terbiasa melakukan itu Supaya cash flow kamu itu terjaga Jadi siklus kamu yang uang masuk Terus tiba-tiba nol Tiba-tiba tidak ada Itu tidak ada cerita lagi Di tahun 2020 ini Dan yang kedua adalah Harus punya pemasukan dari tempat yang lain Karena selama ini Yang membebani kamu Yang paling besar Ini ada Ed Oswald Itu adalah masalah keuangan Ketika keuangan kamu lancar Kamu itu pikirannya santai Pikirannya slow Jadi yang menjadi orientasi seorang Aquarius Di tahun 2020 ini adalah uang Memang tidak munafik Aquarius di tahun 2020 ini 90% tujuan hidupnya adalah Untuk mengumpulkan uang Ini sudah tidak terbantahkan lagi Untuk kamu yang punya zodiac Aquarius Orientasinya mu adalah Orientasi tentang uang Terus kemudian Kalau dari sisi asmara Di sini ada gambar wanita Ada angsa Dan dia sedang menuangkan air Sesuai dengan zodiac kamu Seorang Aquarius Di sini hubungan kamu Sepertinya berada dalam Fase kekeringan Kekeringan perhatian Kekeringan kasih sayang Kekeringan pengertian Dan sebagainya Jadi solusinya adalah Kamu harus menyirami itu semua Kalau itu semua bisa kamu sirami Maka hubungan kamu itu akan terjaga Kalau kamu bisa menjaga hubungan kamu Dengan rasa Memberi kesejukan Dalam perhatian Pengertian Dan sebagainya Maka hubungan kamu Di hari Jumat ini Akan oke-oke saja Tetapi kalau kamu tidak bisa Memberikan kesejukan Ya malah ada Yang namanya Kegersangan Di dalam hubungan asmara Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Oke Semangat terus Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Jumat ini Dan jangan lupa Bersedekah Oke selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Peace Chest Seperti apa Ramalah untuk Zodiac Peace Chest Ada kartu Nine of Swords Dan ada kartu Nine of Pentacles Di sini kalau dari sisi keuangan Bisa dikatakan Untuk kamu yang punya Zodiac Peace Chest Cukup lancar Cukup berbahagia Dengan uang yang kamu dapat Dengan pemasukan yang kamu dapat Dan untuk pengeluaran Sepertinya juga masih bisa kamu kontrol Sehingga untuk money control itu Sangat bisa kamu andalkan Jadi Sisi pengeluaran bisa kamu atur Pemasukan juga ada Jadi kamu cukup bagus sekali Kalau dari Urusan keuangan Kemudian Kalau dari sisi lain Yang harus kamu lakukan adalah Kamu sepertinya Agak sedikit ada masalah Dengan sekitar kamu Sedikit ada masalah Dengan Hal-hal yang berkaitan Dengan Keputusan Jadi ketika kamu mengambil Keputusan itu Selalu tidak tepat Selalu berbuah Yang namanya kesalahan Di sini usahakan Ketika kamu mengambil Keputusan Jangan ketika Pikiran negatif itu Memenuhi Relung-relung pikiran kamu Jangan emosi Memenuhi pikiran kamu Memenuhi kepala kamu Kamu mengambil keputusan Dan ketika kamu Salah mengambil keputusan Yang ada Malah kamu terlibat Dalam suatu zona Yang penuh dengan masalah Di sini serba dilema Kamu bangun Kamu salah Kamu tidur pun Juga kamu salah Jadi usahakan Ketika kamu sedang Dalam kondisi emosi Atau kondisi emosional Tidak stabil Jangan mengambil keputusan Jangan pernah Mengambil keputusan Ketika emosi kamu Itu sedang memuncak Tunggu sampai Kamu merasa Lebih baik Dan kemudian Untuk membuat keputusan Karena apa Di hari Jumat ini Kesetresan kamu Atau rasa tertekan Kamu adalah Dari diri kamu sendiri Ya salah satunya adalah Kamu salah mengambil keputusan Kamu terlalu terburu-buru Mengambil keputusan Sehingga Kamu merasa tertekan Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Usahakan Untuk mengontrol Emosi kamu Supaya lebih Stabil Dan kamu Bisa lebih Enak Dalam memikirkan Masalah kamu Dan kamu juga Di hari Jumat ini Bisa hidup Yang namanya Menikmati kehidupan Kalau dari sisi Asmara Ada masalah Memang Saya akui Di hari Jumat ini Pisces ada masalah Dalam urusan asmara Masalahnya Sebenarnya sepele Tetapi saya Tidak tahu kenapa Pisces dan pasangannya Selalu membesar-besarkan Yang namanya masalah Yang anturannya Masalahnya itu 9 Jadi 19 Bahkan jadi 29 Jadi 30 Bahkan jadi 50 Jadi selalu ada Pembesaran-pembesaran Masalah Yang seharusnya Bisa segera diselesaikan Dan itu tergolong Masalah yang sangat Sepeling Oke Untuk kamu yang punya Zodiac Pisces Ini adalah Ramalan kamu Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Ada kartu gedet Waspadaan Kehatian Dan kemudian Ada kartu Pack of Wands Disini kalau Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Sepertinya kamu ini Serba dilema ya Kamu udah berusaha Nggak nyakitin orang lain Udah berusaha Nggak ngurusin orang lain Udah berusaha Menjadi orang yang Cuek Yang bodoh amat Sama orang lain Tetapi memang Masih ada Orang yang Apa ya Orang yang Nggak suka sama kamu Tapi emang Dasarnya Nggak suka Mua bagaimanapun Tetap nggak suka Jadi kamu itu Malah agak sedikit Dibikin kepikiran Oleh hal-hal yang Nggak penting Seperti itu Jadi Ini Kekhawatirannya Sebenarnya Nggak terlalu parah Kekhawatirannya Hanya kamu Terlalu itu Terlalu memikirkan Orang-orang yang Nggak penting Di dalam kehidupan Kamu itu Karena kamu Khawatirnya Kenapa Khawatirnya Kamu dengan Orang-orang Toxic Seperti itu Akan mempengaruhi Langkah kamu Padahal disini Ada kartu Pack of Wands Yang ini Ini nanti Ini nanti Semua Segala bentuk Kekhawatiran kamu Itu bisa ditangkis Atau bisa Dihindarkan Jadi Walaupun kamu Banyak orang Yang nggak suka Sama kamu Kamu terus aja Melangkah Nggak usah Terlalu kepikiran Nggak usah Kamu mikir Wah aku salah apa ya Wah aku dibenci Wah aku salah apa sih Yuk dia ngelakuin Seperti itu Kamu nggak usah mikirin Seperti itu Yang terpenting adalah Selama kamu Merasa benar Kamu tidak Menyakiti siapapun Berjalanlah Sesuai dengan Keyakinan kamu Sampai kamu Sukses Sampai kamu Bisa membungkam Mulut-mulut mereka Yang menghina Dan merendahkan kamu Itu yang paling penting Terutama Harus kamu Tanamkan Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 ini Dari sisi keuangan Agak sedikit Datar Flat Biasa aja ya Dari sisi keuangan Jadi kamu harus Hati-hati Jangan sampai Pengeluaran kamu Lebih besar Di hari Jumat ini Karena pemasukan Agak sedikit Tratit Jadi kamu harus Berhati-hati Di hari Jumat ini Tetapi Nggak usah khawatir Di hari Sabtu Di hari Minggu Nanti Pemasukan akan ada sih Memang nggak banyak Tetapi yang penting Cukup untuk memenuhi Kebutuhan kamu Dari sisi asmara Sepertinya Memang juga Kamu terlalu Kepikiran Dengan perilaku Pasangan kamu Yang kok sepertinya Agak sedikit berubah Yang kamu kok berubah Jadi kamu Seperti itu Jadi kok kayak Pasangan kamu itu Berubah Apa yang salah Dengan diri kamu Atau kamu pernah Melakukan kesalahan Sehingga pasangan Kamu berubah Itu harus Kamu pikirkan Kenapa Harus dipikirkan Jadi introspeksi Jadi introspeksi Apa yang salah Dari diri kamu Kenapa sih Kok kamu berubah Pasti ada sesuatu Nggak mungkin Seseorang itu berubah Kalau tidak ada sesuatu Oke Semangat terus Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Ada kartu Ten of Cup Dan kemudian Ada kartu Six of Pentacles Sepertinya Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Ada rasa kecewa Di hari Jumat ini Kenapa rasa kecewa Sepertinya Kamu sudah kerja keras Tapi nggak pernah dianggap Sudah memberikan Solusi untuk orang lain Tapi nggak pernah Diapresiasi Ya M Terutama dalam dunia Pekerjaan kamu lah Buat kamu yang masih Bekerja ya Buat kamu yang sedang Bekerja Bukan masih bekerja Sorry kesimpet Buat kamu yang sedang Bekerja Memang dunia kerja Itu kejam Kejamnya apa Ada orang yang Suka cari muka Sama bos Ada orang yang Tidak menghargai Jerih payah kamu Kamu sudah berusaha Maksimal Tetapi kamu tidak Dihargai Dalam lingkungan Pekerjaan kamu Ya memang seperti itu Dinamika kehidupan Di dalam dunia kerja Dan saat ini Kamu sedang mengalami Hal seperti itu Apalagi ada orang Yang sok-sokan Ngatur Sok-sokan Jadi bos Kamu memang Mengalami hal-hal Seperti itu Terutama di hari Jumat ini ya Ini saya agak Kerucutkan kepada Orang yang sudah Bekerja ya Jadi untuk kamu Yang masih sekolah Nanti akan saya Bacakan sendiri Ini saya khususkan Bagi kamu yang sudah Bekerja Jadi Kamu nggak usah Menghiraukan itu semua Memang terkadang kita Nggak pernah dianggap Kita nggak pernah Diapresiasi Kita memang sedang Mengalami Kejamnya dunia Tetapi kamu harus Tetap di hari Jumat ini Menjadi Pribadi yang Lebih baik Demi mencapai Kebahagiaan Salah satunya adalah Karena sisi Keuangan kamu Sedang dalam Kondisi baik Usahakan untuk Bersedekah Di hari Jumat ini Jadikan hari Jumat ini Lebih barokah Lebih penuh Dengan karomah Dengan kamu Berbagi dengan Sesama kamu Atau kamu Bersedekah ke masjid Ke gereja Atau ke orang-orang Yang membutuhkan Itu akan membuat Kamu merasa Lebih baik lagi Di hari Jumat ini Oke Kalau dari sisi Asmara Ada kebahagiaan Kamu di hari Jumat ini Dengan pasangan Yaitu Masalah kamu Di hari Kamis kemarin Sudah bisa Kamu selesaikan Dan di hari Jumat ini Kamu tinggal Menikmati Masa-masa Romantisme Dengan pasangan Di hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Oke Semangat terus Untuk kamu Yang punya Zodiac Si Kembar Alias Gemini Selanjutnya Untuk kamu Yang punya Zodiac Taurus Disini ada Kartu Two of Wands Dan ada Kartu Seven Of Swords Oke Untuk kamu Yang punya Zodiac Taurus Sepertinya Akan saya Bahas Dari segi Keuangan Karena ini Sensitive Kenapa Bisa saya Katakan Sensitive Karena Taurus Kamu Terlalu Bergantung Kepada Gaji Padahal Ini maaf-maaf Kata Ini maaf-maaf Kata Bukan saya Bermasuk Menyinggung Jadi tolong Jangan Laporkan Saya Ini saya Bicara Belak-belakan Dan frontal Untuk kamu Yang punya Zodiac Taurus Kamu Terlalu Bergantung Kepada Gaji Kenapa Saya Katakan Kamu Terlalu Bergantung Kepada Gaji Seperti Ini Maaf Ya Gaji Kamu Sebenarnya Dalam Tanda Kutip Kamu Selalu Melihat Gaji Kamu Itu Tidak Seberapa Tidak Seberapa Dibandingkan 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 Dengan Kamu Harus Menanggung Beban Kerja Kamu Yang Sangat Berat Artinya Beban Kerja Kamu Dengan Gaji Kamu Itu Tidak Imbang Beban Kerja Kamu Berat Tapi Gaji Kamu Itu Kecil Kamu Menganggapnya Seperti Itu Padahal Kebutuhan Kamu Itu Banyak Ya Ada Bayar Listrik Bayar Cicilan Beli Makan Ngehidupin Orang Tua Ngasih Orang Tua Terus Bersedekat Segala Macem Kebutuhan Kamu Banyak Tetapi Pekhasilan Kamu Itu Pas Pasan Kamu Anggapnya Seperti Itu Jadi Sekarang Intinya Kamu Menikmati Pekerjaan Kamu Atau Enggak Memang Ada Orang Yang Dia Lebih Berpassion Gaji Nah Sekarang Di Usia Kamu Yang Semakin Bertambah Ini Di Tahun 2020 Ini Kamu Merasa Nyaman Enggak Dengan Pekerjaan Kamu Worth it Enggak Antara Beban Kerja Kamu Dengan Gaji Kamu Kalau Kamu Merasa Enggak Worth it Ya Kamu Harus Menentukan Langkah Langkah Kemana Kamu Harus Melangkah Gitu Jadi Kartu Ini Adalah Beban Kerja Kamu Tidak Sebanding Dengan Gaji Kamu Dan Kartu Ini Kamu Harus Menentukan Langkah Kamu Harus Kemana Apakah Kamu Harus Bertahan Ataukah Harus Kamu Lepaskan Dan Kamu Cari Pijakan Yang Lainnya Tetapi Kalau Kamu Mencari Yang Lainnya Harus Kamu Persiapkan Semuanya Betul Secara Matang Karena Kalau Kamu Tidak Mempersiapkan Secara Matang Yang Ada Malah Akan Ada Sebuah Kekacauan Di Dalam Kehidupan Kamu Dari Sisi Keuangan Ya itu Tadi Kebutuhan Banyak Tapi Gaji Kamu Merasa Tidak Cukup Jadi Harus Pandai Pandai Menghemat Yang Namanya Keuangan Dan Juga Harus Pandai Mencari Penghasilan Tambahan Kalau Dari Sisi Asmara Sebenarnya Masih Biasa Biasa Sama Hari Kamis Rabu Selasa Yang Lalu Jadi Hari Jumat Ini Sisi Asmara Tidak Terlalu Ada Sesuatu Yang Membanggakan Jadi Tidak Perlu Saya Bacakan Kalau Dari Sisi Asmara Tapi Memang Ada Aquarius Taurus Yang Lagi Ada Masalah Dengan Pasangannya Kalau Ada Masalah Ya Paling Cuek Cuekan Gengsi Gengsian Minta Maaf Nanti Pasti Juga Akan Baik Sendiri Oke Itu Adalah Ramalan Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Taurus Di Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Sagittarius Ada Kartu Queen Of Pentacles Dan Ada Kartu Ten Of Sword Waduh Kartunya Ini Semua Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Sagittarius Di Hari Jumat Ini Saya Melihat Kamu Usahakan Harus Berpikir Kritis Untuk Hindari Masalah Masalah Ini Jadi Masalah Yang Kamu Saat Ini Hadapi Memang Agak Cukup Berat Jadi Kamu Harus Berpikir Kritis Di Hari Jumat Ini Untuk Mengatasi Masalah Kamu Yang Menujam Kamu Secara Bertubi Masalah Ini Selesai Masalah Ini Datang Masalah Yang Ini Pergi Masalah Yang Ini Datang Lagi Satu Pergi Lima Datang Jadi Kamu Seakan Akan Tertekan Tetapi Tujuan Kamu Masih Jelas Pengharapan Kamu Masih Jelas Yaitu Menuju Kemandirian Keuangan Memang Di Awal Bulai Maret Ini Banyak Sekali Yang Kamu Selesaikan Terutama Dengan Yang Namanya Uang Yaitu Bayar Cicilan Bayar Ini Memenuhi Kebutuhan Ini Itu Jadi Kamu Tetapi Kamu Masih Bisa Untuk Menabung Di Hari Jumat Ini Jadi Untuk Sisi Keuangan Bisa Saya Katakan Walaupun Pengeluaran Agak Banyak Di Hari Jumat Ini Tetapi Saya Katakan Untuk Aman Kemudian Disini Usahakan Kamu Di Hari Jumat Ini Harus Out Of The Box Spiritual Question Kamu Harus Ditingkatkan Jadi Sisi Spiritual Itu Harus Ditingkatkan Meskipun Kamu Merasa Kamu Tidak Bekerja Pada Sesuai Dengan Passion Kamu Tetapi Kamu Harus Bersyukur Di Luar Sana Masih Ada Orang Yang Tidak Seberuntung Kamu Ada Masalah Seperti Ini Kamu Sudah Menghadapi Masalah Ini Di Luar Sana Masih Ada Orang Yang Di Bawah Kamu Yang Tidak Seberuntung Kamu Di Jumat Ini Kamu Harus Lebih Banyak Bersyukur Mensyukuri Apa Yang Kamu Punya Sehingga Nikmat Nikmat Itu Akan Bertambah Lagi Dan Akan Menjadi Berkat Buat Kamu Kemudian Kalau Dari Sisi Asmara Saya Melihat Sebuah Tekanan Yang Cukup Besar Dari Sebuah Hubungan Asmara Yang Diadapi Oleh Sakitarius Sekarang Tinggal Bagaimana Kamu Memaknai Sebuah Tekanan Itu Apakah Tekanan Itu Akan Menjadikan Beban Sebuah Hubungan Yang Lebih Baik Lagi Oke Semangat Terus Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Sakitarius Kemudian Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Aries Di Sini Ada Kartu Tua Sword Dan Ada Kartu The World Oke Disini Kalau Bisa Saya Lihat Berkaitan Erat Dengan Yang Namanya Keuangan Tua Sword Saya Lihat Berkaitan Dengan Keuangan Kenapa Di Saya Lebih Membahas Secara Keuangan Karena Sepertinya Ada Beberapa Zodiak Yang Memang Sedang Mengalami Permasalahan Keuangan Termasuk Salah Satunya Adalah Aries Disini Hampir Sama Seperti Aquarius Tadi Pengeluaran Kecil Yang Tidak Terasa Jadi Kami Mengeluarkan Uang 100 200 Itu Tidak Terasa Hasilnya Pengeluaran Kecil Yang Tidak Terasa Itu Yang Tidak Kamu Sadari Itu Malah Sebenarnya Bisa Membuat Cash Flow Kamu Itu Besar Kok Uang Sudah Habis Lagi Larinya Kemana Kok Kayak Gitu Terus Hampir Sama Seperti Aquarius Tadi Jadi Uang Masuk Tidak Tau Lagi Uang Kemana Jadi Harus Kamu Atur Sedemikian Rupa Untuk Masalah Keuangan Kamu Jangan Sampai Seperti Aquarius Tadi Karena Arias Dan Aquarius Sepertinya Di Hari Jumat Ini Berada Dalam Satu Fase Great Moon And Racing Yang Hampir Sama Sehingga Permasalahannya Yang saya Baca Berdasarkan Ilmu Metafisika Itu Berada Dalam Kondisi Yang Sama Termasuk Dalam Kondisi Keuangan Tetapi Bedanya Disini Permasalahan Yang Lainnya Adalah Untuk Masalah Asmara Sepertinya Arias Ini Ada Berada Di Persimpangan Yaitu Mempertahankan Atau Melanjutkan Kalau Mempertahankan Terbalik Mempertahankan Atau Melepaskan Kalau Mempertahankan Apakah Dia Bisa Menjadi Apa Yang Kamu Inginkan Apakah Dia Bisa Berubah Menjadi Apa Yang Lebih Baik Lagi Sedangkan Kalau Kamu Lepaskan Apakah Kamu Sanggup Tanpa Dia Dalam Suatu Keadaan Jadi Seperti Itu Seperti Ada Persimpangan Dilema Kalau Dalam Hubungan Asmara Kalau Dari Urusan Yang Lainnya Urusan Sosial Dan Segala Macam Pekerjaan Sepertinya Di Hari Jumat Ini Kamu Agak Sedikit Pengen Cepet Selesai Pengen Cepet Hari Sabtu Dan Hari Minggu Karena Kamu Sudah Terlalu Lelah Sehingga Perlu Fase Dimana Kamu Bisa Mengistirahatkan Badan Dan Pikiran Kamu Itu Yang Saya Lihat Dari Kamu Yang Punya Zodiac Aries Di Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Kartu Two Of Cup Dan Kartu Three Of Sword Disini Kalau Bisa Saya Lihat Saya Katakan Libra Sudah Bisa Berpikir Positif Yaitu Dia Perlu Yang Namanya Kebahagiaan Jadi Dia Tidak Lagi Membahagiakan Banyak Orang Tetapi Sudah Mulai Fokus Untuk Membahagiakan Dirinya Sendiri Karena Kalau Tidak Kamu Kejar Apa Yang Kamu Mau Atau Tidak Kamu Kejar Yang Namanya Kebahagiaan Kamu Kamu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kebahagiaan Kalau Kamu Tidak Melangkah Maju Untuk Menemukan Kebahagiaan Kamu Ya Kamu Akan Tetap Di Situ 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 Membahagiakan Orang Lain Tetapi Batin Kamu Tersiksa Sekarang Libra Sudah Agak Lebih Bahagia Walaupun Ada Beberapa Libra Yang Batin Tersiksa Tetapi Ada Juga Libra Yang Sedang Berbahagia Karena Dia Sudah Memahami Bahwa Selain Membahagiakan Orang Lain Juga Perlu Yang Namanya Membahagiakan Diri Sendiri Karena Dengan Kebahagiaan Diri Sendiri Akan Memberikan Impact Yang Sangat Positif Di Dalam Kehidupan Libra Di Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Dari Sisi Asmara Cukup Romantis Di Hari Jumat Ini Tidak Ada Masalah Meskipun Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Khususan Yang Lahir Di Malam Jumat Kliwon Ada Sedikit Masalah Ada Sedikit Problem Karena Memang Untuk Kamu Libra Yang Lahir Di Jumat Kliwon Ada Perasaan Keras Kepala Yang Memang Sulit Untuk Dikendalikan Kemudian Lanjut Dari Sisi Kamu Di Hari Jumat Ini Jadi Saran Saya Usahakan Di Hari Jumat Ini Boros Ya Maklum Lah Tapi Usahakan Di Hari Selanjutnya Kamu Bisa Lebih Berhemat Dalam Kondisi Keuangan Kamu Yang Seperti Ini Oke Semangat Terus Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Kalau Saya Lihat Scorpio Sepertinya Ada Kartu Four Oswald Dan Kemudian Ada Kartu Knight Oswald Disini Kalau Bisa Saya Katakan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Sepertinya Kamu Ada Perasaan Apa Ya Marah Kesel Kecewa Dikecewakan Dihianati Sepertinya Kamu Ada Perasaan Seperti Itu Disini Kalau Bisa Saya Lihat Usahakan Jangan Berhenti Untuk Melangkah Maju Kedepan Jangan Berhenti Untuk Meraih Mimpi Kamu Memang Ada Kekacauan Ada Kekecewaan Tapi Kamu Jangan Pernah Berhenti Untuk Meraih Mimpi Kamu Jangan Kalah Sama Yang Namanya Keadaan Usahakan Di Hari Jumat Ini Kurangilah Waktu Kamu Main Sosial Media Kecuali Nonton Video Di Channel Zodiac Harian Kurang Kurangilah Main Sosial Media Scroll Atas Scroll Bawah Tanpa Ada Sesuatu Yang Bisa Kamu Dapatkan Dari Situ Apalagi Kalau Kamu Sedang Ngomong Sama Orang Jangan Kamu Main Sosmed Jangan Kamu Main HP Usahakan Fokus Dengan Orang Yang Bicara Sama Kamu Dan Lebih Penting Lagi Saat Ini Fokus Dengan Mimpi Kamu Harus Punya Ungkapan Punya Statement Terima Kasih Tuhan Kamu Punya Dua Kaki Yang Masih Bisa Berjalan Meskipun Kamu Telah Berulang Kali Terjatuh Terima Kasih Juga Untuk Tuhan Kamu Punya Hati Yang Kuat Hati Yang Bisa Untuk Mengasihi Orang Lain Di Hari Jumat Ini Meskipun Hati Ini Beberapa Kali Dihancurkan Oleh Pasangan Kamu Oleh Orang Lain Oleh Keadaan Dan Oleh Apapun Itu Dan Yang Terakhir Ucapkan Terima Kasih Kepada Tuhan Untuk Harapan Harapan Kamu Yang Terus Terjaga Meskipun Harapan Kamu Beberapa Kali Patah Di Hari Jumat Ini Memang Banyak Masalah Yang Hingga B Kamu Seorang Scorpio Masalah Keuangan Agak Sedikit Ruwet Tapi Usahakan Kamu Harus Mengurai Keruotan Itu Untuk Menciptakan Kondisi Keuangan Yang Lebih Baik Lagi Untuk Sisi Asmara Sebaiknya Jangan Kamu Pikirkan Terlebih Dahulu Karena Kalau Terlalu Kamu Pikirkan Hari Sisi Asmara Kok Rasa Rasanya Akan Menambah Beban Pikiran Kamu Oke Semangat Terus Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Ada Kartu The Shadow Shed Dan Ada Kartu Tree Of Cup Disini Kalau Bisa Saya Katakan Untuk Kamu Virgo Yang Sudah Bekerja Atau Sedang Bekerja Atau Saat Ini Sedang Apapun Itu Sepertinya Kamu Ingin Keluar Dari Keadaan Ingin Keluar Dari Pekerjaan Sepertinya Pekerjaan Kamu Terlalu Berat Terlalu Gaji Kamu Terlalu Kecil Jadi Kamu Rasanya Pengen Resign Hampir Sama Kayak Taurus Tadi Pengen Keluar Dari Pekerjaan Kamu Sepertinya Ada Rasa Bosan Yang Menaungi Kamu Di Hari Jumat Ini Rasa Rasa Pekerjaan Kamu Tidak Menjanjikan Hal Yang Positif Untuk Kehidupan Kamu Tapi Memang Untuk Saran Saya Virgo Ini Memang Lebih Cocok Untuk Berusaha Sendiri Atau Menjadi Pengusaha Tetapi Ingat Sebelum Kamu Resign Dari Pekerjaan Kamu Dan Ingin Memulai Bisnis Kamu Pastikan Jangan Asal Resign Dulu Harus Kamu Persiapkan Dana Darurat Semua Utang Kamu Sudah Lunas Punya Rencana Selanjutnya Mau Kemana Dan Selalu Hitung Yang Namanya Pengeluaran Itu Adalah Saran Saya Untuk Kamu Yang Saat Ini Sedang Berada Rasa Bosan Dalam Sebuah Pekerjaan Jadi Kamu Seperti Ada Rasa Bosan Dalam Bekerja Rasa Apa Ya Enggak Enak Dengan Keadaan Kamu Saat Ini Sehingga Kamu Pengen Keluar Dari Keadaan Seperti Ini Dan Menciptakan Sebuah Keadaan Yang Baru Yang Kamu Pikirkan Enaknya Tanpa Kamu Pikirkan Sisi Negatif Jadi Semua Itu Harus Kamu Persiapkan Uang Untuk Sewaktu Waktu Ada Kebutuhan Yang Mendesak Jadi Uang Kamu Jangan Asal Dikeluarkan Aja Harus Kamu Pikirkan Dana Ini Untuk Apa Uang Ini Untuk Apa Jadi Jangan Asal Mengeluarkan Uang Terutama Di Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 Ini Kalau Dari Sisi Asmara Sepertinya Ada Pikiran Kamu Yang Agak Kemana Mana Jadi Kamu Tidak Bisa Fokus Dengan Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Di Hari Jumat Ini Karena Kamu Sedang Memikirkan Diri Kamu Sendiri Hendak Melangkah Kemana Hendak Menyelesaikan Masalah Yang Mana Jadi Sepertinya Kamu Perlu Yang Namanya Supporting Dari Pasangan Kamu Meskipun Terkadang Pasangan Kamu Tidak Mengerti Apa Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Semangat Terus Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Ada Kartu Three Of Wands Dan Ada Kartu S Of Pentacle Secara Keuangan Cancer Di Hari Ini Tidak Ada Masalah Yang Menamanya Keuangan Dia Banyak Menerima Dan Juga Harus Yang Namanya Banyak Memberi Itu Kalau Dari Sisi Keuangan Seorang Cancer Kalau Dari Sisi General Yang Lainnya Sepertinya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Harus Berhati Hati Juga Meskipun Kondisi Keuangan Kamu Sedang Bagus Kamu Banyak Menerima Dan Banyak Memberi Sama Dengan Aquarius Harus Berhati Hati Dengan Pengeluaran Yang Kecil Karena Kertakan Yang Kecil Dalam Sebuah Kapal Yang Besar Akan Menenggalamkan Kapal Itu Jadi Pengeluaran Kecil Yang Tidak Terkontrol Akan Mengakibatkan Cash Flow Yang Akan Menyebabkan Bermasalah Kamu Nantinya Itu Kalau Dari Kondisi Keuangan Kalau Dari Kondisi Yang Lain Kamu Juga Harus Tahu Harus Tahu Dan Harus Mengerti Harus Bisa Membedakan Mana Yang Menjadi Kebutuhan Kamu Mana Yang Menjadi Keinginan Kamu Sehingga Semuanya Bisa Terjaga Bisa Sesuai Dengan Rencana Kamu Kemudian Kalau Dari Sisi Asmara Sepertinya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Masalah Yang Saat Ini Kamu Hadapi Adanya Rasa Ingin Menyerah Untuk Mempertahankan Kehubungan Ada Rasa Bosan Ada Rasa Jenuh Ada Rasa Kecewa Dengan Pasangan Usahakan Untuk Mempertahankan Sebuah Hubungan Meskipun Banyak Sekali Persoalan Seperti Itu Apalagi Hubungan Yang Baru Baru Di Bawah Satu Tahun Di Bawah Dua Tahun Hal Seperti Itu Sangat Wajar Setiap Hubungan Pasti Punya Masalah Masalah Sendiri Tapi Usahakan Di Hari Jumat Ini Saling Mengerti Dan Memahami Bahwa Setiap Manusia Itu Pasti Punya Yang Namanya Kesalahan Jadi Usahakan Di Hari Jumat Ini Saling Memaafkan Kepada Pasangan Kamu Minta Maaf Kalau Kamu Salah Dan Jangan Gengsi Untuk Mengucapkan Maaf Kepada Pasangan Hari Jumat Tanggal 13 Maret Tahun 2020 12 Zodiac Sudah Saya Bacakan Ambil Sisi Positif Buang Sisi Negatif Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Zodiac Harian Bantu Channel Zodiac Harian Untuk Terus Berkembang Untuk Terus Memberikan Ramalan Yang Terbaru Setiap Hari Satu Satunya Platform Zodiac Yang Paling Aktif Di Sosial Media Facebook Instagram Dan Youtube Adalah Zodiac Harian Kamu mau konsultasi Gratis Bisa kirim Pesan Di Facebook Fanspec Zodiac Harian Atau Bisa DM Di Instagram At Ramalan Underskot Zodiac Semuanya Gratis Tidak Dipukut Bias Special Pun Tapi Kami Mengutamakan Pesan Yang Lebih Masuk Terlebih Dahulu Sekian Terima Kasih Dari Saya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.